Australia dan Indonesia diapit oleh dua samudera, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Kemudian ada dampaknya juga teman-teman, dampak letak geografis Indonesia. Dampak itu seperti akibat atau sesuatu yang terjadi. Tsunami. Tsunami, Pak. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama musim apa? Hujan. Musim hujan. Yang kedua. Musim panas. Musim panas atau kemarau. Jadi itu ya, salah satu dampak letak geografis Indonesia adalah Indonesia mempunyai dua musim. Ya. Yang berlaku itu kurang lebih selama enam bulan, enam bulan ya yang berlaku di Indonesia karena ada dua musim. Kita satu tahun ada dua belas bulan. Jadi musim panas itu enam bulan, musim hujan enam bulan juga. Itu salah satu dampak letak geografis Indonesia ya teman-teman ya. Nanti Pak Akbar akan tanya lagi di akhir ya. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari letak geografis Indonesia ya. Nah disini. Apa Pak? Aku agak. Kelebihannya Indonesia berada di kawasan tropis ya. Yang membuatnya haya akan hasil hutan ya. Oleh sebab itu di Indonesia ini banyak sekali tanaman ya. Dan mudah tumbuh hidup subur ya. Kemudian kelebihan yang kedua dari letak geografis Indonesia yaitu tanah yang subur di Indonesia banyak menghasilkan jenis pertanian. Itu dua kelebihan letak geografis di Indonesia. Ada kelebihan, ada kekurangan juga teman-teman. Kekurangannya yang pertama yaitu kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal ya. Cari kamu nanti. Itu yang pertama kekurangannya. Kekurangan yang kedua disini berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara. Ya itu kekurangan dari letak geografis Indonesia. Nah teman-teman biasanya dalam suatu negara itu ada letak geografis, ada letak astronomis. Kalau letak geografis itu, ada yang tahu pengertiannya apa? Adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Itu disebut letak geografis. Dibilang sekali lagi, letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Kalau suaranya putus-putus, teman-teman mulai menikmati dulu ya ketika mendengarkan materi. Itu pengertian letak geografis. Yang tadi letak geografisnya diapit oleh dua benua dan dua samudera ya. Sekarang kita ke letak astronomis. Kalau astronomis ini dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Teman-teman ketika melihat peta atau globe, itu pasti ada garis-garis. Ada yang disebut garis lintang dan garis bujur. Lalu apa sebenarnya pengertian garis lintang dan garis bujur? Nah jadi teman-teman garis lintang itu adalah garis hayal pada peta atau globe. Yang sejajar dengan garis hatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Iklim dengan musim itu beda ya. Kemudian, secara astronomis Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, lintang selatannya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Kemudian, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya teman-teman harus mengetahui itu. Kemudian ada juga teman-teman dampak letak astronomis Indonesia. Nah, dampak yang pertama disini karena Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki berapa daerah waktu? Ada yang tahu? Beda, Pak. Berbeda-beda. Iya, ada berapa perbedaannya? Tiga, betul ya, Zulfami. Tiga. Yang pertama, waktu Indonesia bagian? Barat. Barat. Yang kedua? Wita, Pak. Bagian tengah, Pak. Bagian tengah. Yang tiga, bagian timur. Timur. Timur, ya. Indonesia timur. Salah satu dampak dari letak astronomis Indonesia, ya. Kemudian. Itu ya, dari letak astronomis Indonesia. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang DNA. Siapa yang tahu arti DNA? yang masih ingat? Tata letak bangunan. Iya, tata letak, Pak. Bangunan. Ya, tata letak dalam suatu ruangan, ya. Atau tempat. Atau dengak. Yang ada pada bangunan, ya. Iya. Kalau gambaran yang lebih luas itu adalah pe... Peta. Peta, ya. Kalau gambaran yang lebih luas. Tapi kalau yang lebih sempit, yaitu denah, ya. Denah. Kemudian, kalau peta itu gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu darah. Ada hari juga. Kemudian, teman-teman, kemarin juga sudah mengetahui lima pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ya, bareng-bareng, ya. Pertama, Pak. Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kemudian, Jawa. Sumatra. Jawa. Kemudian, Sumatra. Jawa. Sulawesi dan Papua. Sumatra dulu, Pak. Papua. Iya, ada lima pulau terbesar kemarin yang sudah teman-teman ketahui. Kemudian, teman-teman juga sudah belajar tentang Gotong Royong. Coba, hadit, apa yang dimaksud dengan Gotong Royong? Pekerja sama dalam melakukan sesuatu. Iya, betul. Gotong Royong merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara pekerja sama dalam melakukan sesuatu, ya. Dengan tujuan. Jangan, Pak. Dengan mencapai tujuan bersama, yaitu Gotong Royong. Pak Pak tanya. Sakti. Salah satu manfaat Gotong Royong apa, Sakti? Pekerjaan menjadi cepat jika dilakukan barang-barang. Eh, barang-barang. Bersama, Afif. Cepat selesai, ya. Hairu. Manfaat Gotong Royong yang kedua, Pak Hairu. Hairu sudah siap? Manfaat Gotong Royong yang kedua. Tadi, Sakti sudah menyebutkan pekerjaan cepat selesai. Manfaat lainnya, Pak Hairu. Jangan baca nama aku, ya. Jangan baca nama aku. Hairu, boleh diulang. Tadi, pekerjaan cepat selesai, ya. Kemudian. Apa? Tanya yang lain lagi, oke. Sultan. Sultan, are you ready? Manfaat Gotong Royong apa, Sultan? Yang selanjutnya, menurut Sultan? Pak Batang. Pak Batang. Pak Batang. Pak Batang tanya Zeus. Manfaat Gotong Royong yang selanjutnya apa, Zeus? Menurut Zeus apa? Memperkuat hubungan masyarakat. Apa? Memperkuat hubungan masyarakat. Kenapa gotong royong bisa memperkuat hubungan masyarakat? Karena pada kegiatan gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian terjadilah komunikasi antar sesama masyarakat. Muncullah rasa akrab. Kemudian sehingga memperkuat dan mempererat hubungan masyarakat. Selamat bergabung, Arbi. Manfaat gotong royong. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui ya. Selain itu manfaat gotong royong juga dapat menjalin tali silaturahmi ya antara masyarakat. Kemudian Pak Bar mau tanya. Ilham, kenapa dalam gotong royong itu tidak boleh ada perbedaan? Tidak boleh ada prinsip perbedaan. Masih yang gotong royong kan? Iya. Kita review materi kemarin dulu. Menemukan suka tolong menolong. Iya itu apa namanya salah satu ini ya manfaatnya ya. Kalau misalkan, kenapa dalam gotong royong kita tidak boleh membeda-bedakan manusia? Misalkan tidak boleh membedakan dalam hal agama. Kenapa tidak boleh? Karena kita sama-sama isi maju. Ya hadit kenapa? Karena kita... Ya salah satu alasannya karena kita adalah sama-sama mahluk dengan Allah. Yang membedakan itu ketakuan kita. Jadi dalam gotong royong tidak boleh membedakan agama, tidak boleh membedakan suku, tidak boleh membedakan ras, dan yang lainnya. Seperti sembuhnya negara kita yaitu Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya itu jadi tidak boleh ada perbedaan ya dalam melakukan kegiatan gotong royong. Ya kemudian... Ya and now please open your thematic book to page 41. 41. Nice. 41 ya. Halaman 41. Tema Bapak. 41. Ya halaman 41. Oke. Finish. Sudah dibuka semuanya? Belum. Sudah, Pak. Sudah. 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 Sudah ada gambar apa yang di atasnya? Edo mengejar kelinci. Mengejar skiput. Kelinci sama apa teman-teman? Sama. Skiput. Ya. Atau ada yang menyebut juga keong. Ada juga yang menyebut bekicot. Ya. Coba. Apakah ada perbedaan antara siput dan kelinci? Ada. Ada. Coba. Satu-satu dulu ya. Zul Fahmi apa perbedaannya Zul Fahmi? Apa perbedaan antara kelinci dan siput? Siput. Kerja larinya. Kalau. Bukan ngejelasin dia ya. Kalau kelinci bagaimana? Kalau siput bagaimana? Kalau kelinci menggunakan organ gerak kapi dan tangan. Kalau siput menggunakan organ gerak. Organ gerak apa ya? Otot, perut Kemudian kalau dalam segi berjalan atau berlarinya Lebih cepat mana? Kelinci atau siput? Kelinci Oke teman-teman disitu Di bawah kanan kelinci Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan Edo pun mengambilnya Teman-teman sambil perhatikan ya Di halaman 41 Kelinci dan siput itu merupakan sama-sama hewan Tetapi gerakannya kenapa bisa berbeda? Kelinci itu geraknya lebih lincah Ketika berlari dan meloncat Sedangkan siput bergerak sangat pelan Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena organ gerak yang dimiliki oleh kelinci dan siput itu berbeda Berbeda Tadi sudah dijelaskan atau disebutkan oleh Zulfahmi Bahwa kelinci memiliki organ gerak yaitu tangan dan kaki Yang dapat mendukung cepatnya ketika bergerak atau berlari Sedangkan siput dia tidak mempunyai kaki Tapi dia bergeraknya menggunakan otot perut Kemudian Teman-teman bisa Amati gambar yang di bawah Yang kedua ya Ada gambar hanya kelinci dan siput Di situ bisa dilihat Di situ bisa dilihat Ya Aduh Banyak Oke Go to the next page Open your book to page 42 Nah disini Ada dua ya Dua hewan yang tadi Kelinci dan siput Dimana tentu kelinci ini dan siput pasti memiliki banyak perbedaan Ini yang disini nanti ya Nanti saja dijadikan tugas Sekarang teman-teman Kita yang bawahnya dulu ya Teman-teman sudah mengetahui bahwa Kelinci yang merupakan Ya Pak per yang artis listrik kelinci sama siput itu Gue nanti Nanti ya tugasnya ya Nanti pak per tulis juga di classroom ya Teman-teman sudah mengetahui bahwa Kelinci itu merupakan hewan vertebrata Hewan apa teman-teman Vertebrata Artinya Hewan yang memiliki tulang belakang Ya Atau tulang punggung Ya Kemudian Hewan-hewan yang tergolong dalam Vertebrata ini dibagi Menjadi beberapa jenis ya Ada Ada jenis ikan Ada Amphibi Ada Reptil Ada Gunung Ada hewan Menyusui Atau Mamalia 5 jenis Mamalia Itu memiliki tulang belakang Contohnya Hewan yang menyusui Ada Tapi Berarti Tapi Kambing Hewan vertebrata Kemudian Kemudian tadi ada yang Jenisnya ikan Nah hewan yang di dalam air itu kan Bernapas dengan Insang Dan memiliki alat gerak sirip Dia juga termasuk Hewan vertebrata Atau Memiliki tulang belakang Ya Itu sebagiannya Ada lagi yang Amphibi Amphibi seperti Katap Kemudian Kadal air Ya Kemudian untuk yang reptil Contoh hewan vertebratanya Yaitu Di sini Hewan melata Yang berdarah dingin Dan memiliki Sisik yang menutup tubuhnya Contohnya Bu Ulam Kalau dari reptil Ya Kemudian Kadal juga Dan Ular Nah dari Jenis burung Teman-teman Pasti sudah mengetahui Ya Contohnya Kemudian Itu Hewan vertebrata Ya Kemudian Ada lagi Lawannya Lawan vertebrata Yaitu Avertebrata Kalau vertebrata Itu memiliki Tulang belakang Berarti Kalau hewan Avertebrata Tidak Memiliki Tulang belakang Ya Ciri-ciri Ciri-ciri pada Hewan Avertebrata Yang pertama Yaitu Susunan Syarab Berada Di perut Di perut Ya Seperti tadi Contohnya Siput Siput itu Hewan Avertebrata Karena Dia tidak Mempunyai Tulang belakang Ya Kemudian Ciri yang kedua Pada hewan Avertebrata Adalah Otaknya Tidak Terlindungi Oleh Rangka Ya Kemudian Ciri yang ketiga Yaitu Memiliki Rangka Luar Itu Hewan Avertebrata Ya Jadi Contohnya Yaitu Salah satunya Siput Ya Teman-teman Kemudian Kita lanjut Ya Di situ Ada contoh Avertebrata Siput Serangga Cacing Ubur-ubur Cumi-cumi Dan lain-lain Ya Itu Hewan Avertebrata Teman-teman Bisa Membedakannya Ya Insyaallah Ya Kemudian Ada Gambar Siput Teman-teman Boleh Amati Organ gerak Siput Di situ Ya Ada Nama Organ gerak Nya Yaitu Kaki Perut Dengan Bentuk Pipih Dan Lebar Teman-teman Dalam Kehidupan Sehari-hari Sudah Pernah Belum Melihat Siput Dalam Kehidupannya Tak Sudah 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 Alhamdulillah Kemudian Fungsi Organ Dari Kaki Perut Dengan Bentuk Pipih dan Lebar Fungsinya Yaitu Fungsi utama Kaki Perut Pada Siput Adalah Untuk Bergerak Dan Berpindah Tempat Tentu Itu Salah Satu Fungsinya Dari Organ Gerak Yang Ada Pada Siput Sama Seperti Yang Dikerinci Juga Organ Gerak Yaitu Tapi Salah Satu Fungsinya Yaitu Untuk Berbeda Tempat Atau Untuk Bergerak Nah Sekarang And Now Please Open Your Book To Page 44 Kita Akan Membaca Cerita Tentang Siput Bukanlah Hewan Lemah Pak 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 Teman-teman Untuk Memuji Fokusnya Juga Bagi Yang Namanya Pak 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 Teman-teman Harus Membaca Siap Siap Sudah Dibuka Halaman 44 Sudah Teman-teman Bacanya Sampai Titik Terlebih Dahulu Agar Kebagian Semua Dengan Lex yang Dibaca Ketika Ada yang Membaca Tugas Teman-teman Apa Benda Menyumbang Sambil Menyimak Sudah Sampai Mana Papar Akan Tes Nanti Kepokusan Teman-teman Pertama Akan Dimulai Oleh Silahkan Zulfahmi Sampai Titik Dari Jodoh Sampai Yang Siput Bukanlah Hewan Lemah Siput Menurut Sebagian Orang Dianggap Sebagai Hewan Yang Tamban Dan Menjidikan Cukup Dilanjut Oleh Ilham Terima kasih Dilanjut 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 Oleh Hadid Sultan Mana Suaranya Oke Kalau belum Siap Dilanjut Sama Bintang Is there Bintang Dibaca Dibaca Apa Saja Kelebihan Dan Keistimewaan Tersebut Apa Saja Kelebihan Dan Keistimewaan Tersebut Seperti Bertanya Oke Dilanjutkan Oleh Nur Jannah Terima kasih Dilanjut Oleh Arya Kenapa Berjasa Karena Siput Memakan Daun Daunan Dan Menjadikannya Bagian Bagian Yang kecil Atau Serpian Sehingga Mudah Untuk Diuraikan Oleh Bakteri Pemurai Dilanjut Oleh Siput Jika Benda-benda Yang besar Seperti Daun Berubah Menjadi Serpian Daun Diuraikan Akan Bermanfaat Bagi Kelestarian Lingkungan Siput Berada Terima kasih Dilanjutkan Oleh Kaisan Kaisan Oke Kaisan Belum Siap Dilanjutkan Oleh Gatan Hasil Pengurayan Yang Diawali Oleh Kiput Itu Akan Berfungsi Menjadi Pupuk Alami Sehingga Tanah Menjadi Subur Oke Sekarang Dilanjut Oleh Syahla Yang lain Fokus Mendengarkan Dilanjut Oleh Rio Dari Meskipun Berjalan Lambat Namun Ya Memiliki Sang Yang Sangat Bagus Terima kasih Rio Dilanjut Oleh Halafi Halafi Dilanjut Daerah Pengembangan Daerah Pengembaraan Halafi Halafi Sudah Oke Sudah Membanyak Semua Ya Sudah Sudah Oh iya Tadi Sultan Belum ada Sultan Suaranya Sultan Silahkan Baca Dilanjutkan Dari Bacaan Rio Sultan Sultan Daerah Pengembaraan Daerah Daerah Pengembaraan Siput Pun Sangat Luas Ya Pengembaraan Pengembaraan Siput Dimulai Sejak Siput Menetas Setelah Setelah Siput 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 Namun Namun Tubuh Siput Memiliki Lendir Teman-teman Mungkin Jika sudah Pernah melihat Siput Siput Memiliki Lendir Lendir Ini Ternyata Ada Fungsinya Teman-teman Lendir Ini Berfungsi Sebagai Minyak Pelumas Dan Pelindung Bagi Tubuhnya Ketika Berjalan Di permukaan Jadi Lendirnya Itu Berfungsi Untuk Menjadi Pelindung Kemudian Jalan Sekasar Apapun Dan Seterjal Apapun Akan Mudah Dilalui Tanpa Tubuhnya Terluka Itu ya Karena Ada Yang Lendir Tadi Cairan Lendir Tadi Yang Dimiliki Oleh Siput Selain Siput Juga Dikaruniai Oleh Allah Dengan Cangkang Cangkang Ini Berfungsi Sebagai Rumah Teman-teman Bisa Lihat ya Di bagian Luar Itu Ada Cangkang Itu Sebagai Rumah Yang Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Bagi Tubuhnya Cangkang Juga Berfungsi Sebagai Tempat Persembunyian Ketika Ia Terancam Oleh Lingkungan Atau Predator Mungkin Teman-teman Bisa Pernah Lihat Juga Ketika Ada Yang Ingin Mengganggu Atau Predator Itu Siput Menutup Dirinya Ya Dia Masuk Kedalam Rumahnya Kemudian Predator Pun Akan Kebingungan Untuk Memangsa Siput Ya Karena Siputnya Sudah Mengupat Di Rumahnya Ya Karena Terlindungi Juga Oleh Cangkang Yang Keras Atau Rumahnya Jadi Siput Bukanlah Hewan Lemah Ya Walaupun Dia Berjalannya Lamban Tetapi Siput Juga Memiliki Kelebihan Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Oleh Hewan Lain Ya Jadi Walaupun Dia Lamban Dia Memiliki Banyak Kelebihan Kemudian Siput Adalah Hewan Istimewa Yang Banyak Kelebihan Siput Diciptakan Oleh Allah Dengan Kekurangan Sekaligus Kelebihan Sama Seperti Manusia Manusia Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Ya Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Mengolok Atau Membicarakan Kekurangan Kekurangan Orang Lain Karena Kita Pun Memiliki Kekurangan Si A Dan si B Memiliki Kelebihannya Masing-masing Dan Memiliki Kekurangan Masing-masing Ya Kala Kalaupun Kalaupun Memiliki Kekurangan Itu Tidak Boleh Membuat Kita Patah Semangat Kita Harus Lebih Semangat Lagi Dalam Menjalani Kedupan Karena Dibali Kekurangan Yang Kita Miliki Pasti Ada Kelebihan Yang Bisa Kita Kembangkan Dan Harus Selalu Kita Syukuri Ya Kemudian Begitu Juga Sama Ya Manusia Ya Oleh Karena Itu Teman-teman Bagi Yang Memiliki Kelebihan Paling Banyak Ataupun Memiliki Kelebihan Itu Tidak Boleh Sombol Tidak Boleh Menyumbungkan Diri Kepada Orang Lain Ya Karena Kita Ini Mahlus Kipan Allah Ya Jadi Kira-ini Ada yang Menciptakan Maka Kita Tidak Boleh Sombol Dengan Kelebihan Yang Kita Miliki Tetapi Harus Kita Harus Tetap Rendah Hati Ya Bukan Rendah Diri Tetapi Rendah Hati Dengan Kelebihan Yang Kita Miliki Ya Dan Ketika Kita Memiliki Kekurangan Kita Tidak Boleh Biter Atau Tidak Boleh Rendah Diri Ya Tetapi Kita Harus Tetap Bersemangat Ya Mengubahkan Kelebihan Kelebihan Yang Kita Miliki Oke Teman-teman Sekarang Boleh Buka Bukunya Salaman And Now Please Open Your Book To Page 53 Berapa 53 53 53 Tadi Kita Membaca Tentang Siput Sekarang Kita Membaca Tentang About Butterfly Teman-teman Pasti Sudah Mengetahui Ya Kupu Kupu Ya Alaman Berapa Pak 53 Tentang Gerak Kupu Nah Disini Ada Empat Paragraf Tentang Gerak Kupu 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 Adalah Hewan Yang Lucu Teman-teman Pasti Sudah Mengetahui Warnanya Indah Dan Menarik Warnanya Itu Sangat Indah Dan Menarik Banyak Orang Yang Menyukainya Dia Terbang Dan Hingga Pada Bunga Bunga Badannya Kecil Kupu Kupu Ini Namun Memiliki Sayap Yang Lebar Besar Apa Salah Satu Fungsi Sayap Untuk Terbang Iya Untuk Terbang Apakah Teman-teman Suka Pada Kulinci Eh Pada Kupu Kupu Suka Jadi Kupu 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 Ada yang Sangat Indah Warnanya Kemudian Kupu 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 Termasuk Hewan Serangga Coba Pak Pertanya Kalau Serangga Tadi Itu Merupakan Hewan Vertebrata Atau Avertebrata 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 Tidak Memiliki Tulang Belakar Benar Kupu Memiliki Organ Gerak Yang Sama Seperti Serangga Serangga Lainnya Dengan Sayap Ini Maka Menjadikan Serangga Atau Kupu Kupu Sebagai Satu Satunya Hewan Avertebrata Yang Bisa Terbang Tadi Kan Teman-teman Sudah Tahu Hewan Avertebrata Lainnya Yaitu Siput Kalau Siput Bisa Terbang Tidak 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 Kemudian Kalau Cacing Tidak Tidak Jadi Serangga Ini Atau Kupu Kupu Merupakan Satu-satunya Hewan Avertebrata Yang Bisa Terbang Karena Dia memiliki Sayap Kemudian Apakah Teman-teman Tahu Sayap Kupu Kupu Yang Indah Sebenarnya Transparan Lalu Kenapa Terlihat Berwarna Warni Ternyata Sayap Kupu Kupu Terlihat Warna Warni Karena Perbedaan Kecerahan Setiap Lapisan Tipisnya Jadi Itu Karena Perbedaan Kecerahan Kupu Kupu Memiliki Kemampuan Terbang Yang Luar Biasa Teman-teman Kupu Kupu Bisa Terbang Sejauh Ribuan Kilometer Untuk Mencari Daerah Yang Hangat Ketika Musim Dingin Tiba Kupu Kupu Akan Kembali Lagi Menempuh Jarak Ribuan Kilometer Ketika Musim Semi Tiba Meskipun Demikian Kupu Kupu Tidak Bisa Terbang Apabila Suhunya Suhu Tubuhnya Di bawah 30 Kerajat Celsius Tidak Bisa Terbang Kemudian Itu Tentang Kupu Kupu Tadi Teman-teman Sudah Mengetahui Juga Kupu Kupu Merupakan Hewan Avertebrata Yang Bisa Terbang Kalau Perbedaan Kupu Kupu Sama Siput Kira-kira Tadi Apa Ya Bedanya Siput Tidak Bisa Terbang Iya Kalau Persamaannya Sama-sama Hewan Avertebrata Apa Ini Maksud Dengan Hewan Avertebrata Yang Tidak Tulang Belakang Iya Betul Hewan Yang Tidak Memiliki Tulang Belakang Kemudian Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Tadi Siput Bukan Hewan Lemah Jadi Setiap Ada Kekurangan Pasti Ada Kelebihan Sekarang Pak Akbar Tanya Dulu Tadi Kita Sama-sama Sudah Membaca Sekarang Pak Akbar Mau Tanya Ke Tolong Rembut Rembutku Kayak Kesambur Petir Hai Dulu Hai Dulu Siput Memiliki Lendir Apakah Fungsi Dari Lendir Tersebut 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 Tidak Mengenai Sesuatu Yang Tajam Ya Boleh Diulang Agar Tidak Mengenai Sesuatu Yang Tajam Ya Untuk Melindungi Itu Tubuhnya Ya Terima kasih Hayro Sekarang Pak Akbar Mau Tanya Ilham Pak Piput Memiliki Cangka Atau Rumah Memiliki Cangkang Atau Rumah Yang Berfungsi Untuk Apa Ilham Melindungi Melindungi Apa Ya Melindungi Dirinya Dari Predator Atau Yang Ingin Memangsanya Ya Nah Kemudian Pak Akbar Mau Tanya Kepada Gatan Apakah Perbedaan Antara Kelinci Dan Siput Sebutkan Salah Satu Kira-kira Apa Gatan Gatan Pasti Sudah Tahu Kelinci Dan Siput Kira-kira Perbedaannya Apa Ya Kelinci Bergerak Menggunakan Kaki Ya Siput Menggunakan Otak Terut Oke Terima kasih Kemudian Papa Mau Tanya Kepada Bintang Is there Bintang Bintang Papa Minta Setiap Manusia Atau Setiap Hewan Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Ya Oleh karena itu Kita Tidak Boleh Menyombongkan Diri Menurut Bintang Bagaimana Sikap Kita Ketika Kita Memiliki Kelebihan Yang Allah Anugerahkan Selain Tidak Menyombongkan Diri Kira-kira Apalagi Menurut Bintang Ada lagi Bintang Selain Tidak Boleh Menyombongkan Diri Oke Kalau Bintang Belum Siap Pak Akbar Mau Tanya Syahla Ketika Kita Mempunyai Kelebihan Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan Syahla Obit Channel Youtube Lagi Apa Obit Berbagi 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 Gak boleh Sombong Iya Ada lagi Oke Jika tidak ada Terima kasih Syahla Jadi teman-teman Ketika kita memiliki Kelebihan Pertama Tidak boleh Sombong Kemudian Kita harus Menggunakan Kelebihan Tersebut Dengan Atau Untuk Hal-hal Yang Baik Tidak Boleh Menggunakan Kelebihan Yang kita Miliki Untuk Hal-hal Yang buruk Karena Allah Memberikan Kelebihan Untuk Kelebihan Pada Manusia Itu Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Contohnya Menolong Orang Membantu Orang Jika Membutuhkan Pertolongan Itu Untuk Hal-hal Yang baik Pak Sekarang Mau Tanya Ke Kaisan Kaisan Ada Kaisan Ada Coba Pak Tanya Kaisan Apa Yang harus Kita Lakukan Atau Bagaimana Sikap Kita Terhadap Kekurangan Kekurangan Yang Kita Miliki Kita Manusia Punya Kelebihan Dan Kekurangan Kalau Kita Punya Kekurangan Sikap Kita Bagaimana Memperbaikinya Diri Atau Berputus Asa Dengan Kekurangannya Kekurangan Itu Ada Yang Bisa Diperbaiki Contohnya Seperti Keahlian Dalam Melakukan Sesuatu Seperti Yang Tadi Kaisan Sampaikan Misalkan Kita Kurang Ahli Dalam Bermain Bola Kita Bisa Memperbaikinya Dengan Cara Latihan Terus Menerus Kemudian Kita Kurang Bisa Dalam Matematika Itu Kita Bisa Perbaiki Dengan Cara Belajar Terus Ada Yang Bisa Diperbaiki Itu Untuk Kekurangan Tapi Daripada Itu Kita Harus Selalu Mensyukuri Kelebihan Dan Kekurangan Yang Allah Telah Berikan Kepada Kita Dengan Cara Kita Harus Melakukan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Positif Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Buruk Atas Kelebihan Yang Kita Miliki Karena Itu Merupakan Ketika Kita Melakukan Hal-hal Baik Itu Merupakan Salah Satu Wujud Rasa Syukur Kita Terhadap Sang Pencipta Karena Kita Telah Dianugrahi Kelebihan Atau Sudah Dianugrahi Kemampuan Dan Ingat Teman-teman Kelebihan Dan Kekurangan Setiap Manusia Itu Berbeda-beda Tidak Boleh Saling Mengolok-olok Tidak Boleh Saling Menghina Karena Setiap Kekurangan Pasti Ada Kelebihan Oke Itu Teman-teman Sampai Disini Materinya Do Do you Have Do you have Questions All Students No No Sudah Dipahami Ya Abis ini Pelajaran Apa Nanti Teman-teman Boleh Bergabung Lagi Pukul 09.40 Untuk Bahasa Arab Ya Ada Pertanyaan Sebelum Pak Pak Tutup Pak Pak Tutup Amin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semestala Apa Informasikan Pastikan Teman-teman Selalu Melakukan Aktifitas Di rumah Yang Bermanfaat Kemudian Selalu Menjaga Kebersihan Dan Kesehatan Ketika Berada Di rumah Ataupun Di luar Ringkat Ketika Keluar rumah Pastikan Teman-teman Menggunakan Masker Agar Teman-teman Selalu Terjaga Dari Virus Oke Teman-teman Pak Pak Tutup Dulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Teman-teman Boleh bergabung lagi 09.40 Atau Setengah 10 Lewat 10